Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Jadi ini kandang BSF saya Alatnya lumayan Cukup Ya banyak lah Ini dari Kurang 190 gram Pre pupa Yang bercampur pupa Ini kandangnya Tidak terkena sinar matahari langsung Karena Belum ada atapnya Alatnya campur ada yang besar Kecil Ini barusan disiram tadi Ini Dari Pertama Jadi Kebetulan Malam Nyimpan Di Tempat Persembunyian ya Tempat pre pupa ini Malamnya nyimpan Terus Besok pagi Besok sore Sudah ada Empat Lalat Dari Dari pertama nyimpan Sampai hari ini Sudah 10 hari Dan Tempat penyimpanan pre pupa Tidak seperti yang sekarang Karena awal Saya pakai media kardus Dan sebagainya Dan sebagainya Sampai menemukan Yang menurut saya cocok Pakai sterofoam Ini Umurnya kurang lebih 10 hari Dari pertama kali Netas Sampai sekarang 10 hari Dan Sampai saat ini Belum ada yang bertelur Karena jika Info dari Para master Master Ya memang Perkahwinan BSF itu Sangat dipengaruhi Oleh cuaca Terutama Sinar matahari Langsung Kandang saya ini Termasuk yang Tidak terkena Matahari Langsung Ini posisinya Kandang saya Ada di Garasi Tidak terkena Sinar matahari Langsung Tapi semoga Kedepannya bisa Ada yang Kawin Mungkin Alatnya ya Kurang lebih 50 Atau Sampai 100 Karena Lumayan Banyak Juga Saya Belum Ngecek Lagi Apakah Masih Ada Pupa Yang Belum Menetas Atau Seperti Apa Karena Biarkan Saja Dululah Jangan Dicek Cek Karena Jangan Dari Senior Tumpa 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 Yang saya tetaskan itu tidak full 190 gram Walaupun tidak terkena sinar matahari langsung Kalau jam-jam segini matahari terik Alhamdulillah termasuk yang agresif Atau banyak bergerak Karena kalau tidak salah BSF yang bagus adalah BSF yang bergerak terus Maksudnya aktif Mungkin ada beberapa yang pasif Tapi kalau dilihat ya aktif ini Karena belum ada atapnya Jadi belum disimpan di sinar matahari langsung Rencananya saya akan taruh disana Di dekat jemuran handuk Oh maaf ya Videonya bocor Oleh visual yang lain Lebih dari 10 jam Sinar matahari Jadi pagi pun terkena Sore terkena Oke saya akan Taruh BSF nya nanti disini Ketika sudah Ada Atapnya Agar terkena sinar matahari langsung Semoga dengan Adanya sinar matahari langsung Banyak BSF yang kawin Dan menghasilkan telur yang banyak Oke cukup sekian Video kali ini Jangan lupa like Comment Subscribe Dan di share Jika Menurut anda bermanfaat Oke selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih